Assalamualaikum bosku bertemu lagi kita di channel pusaka antik pada spesial ramadhan kali ini kita akan sedikit membahas atau mengulas tentang pusaka kabudan ya bosku atau pusaka tindek kabudan dan istilahnya kabudan ini pusaka yang sangat tua ya bosku tentunya dan inilah salah satu pusaka kabudan koleksi pribadi ya bosku dari teman terutama kalau ini jenisnya yaitu geris kuddi atau geris kabudan kuddi dan dilihat dari pamurnya sendiri juga belum nampak ya bosku soalnya belum diwarangin dan ini juga termasuk kabudan atau pusaka tindih bisa dikatakan pusaka tindih juga kalau ini sejenis tombak mungkin juga bisa atau juga bisa dikatakan bedok bedok kabudan ya bosku tapi ini lebih mirip tombak kalau yang kecil ini juga lumayan sepuh ini bosku tapi ini kayak klewer kayak tombak tombak kecil bisa dilihat belum diwarangin belum terlihat nampak pamurnya juga bosku oke bosku mengenai pusaka tindih sendiri pusaka tindih adalah pusaka yang termasuk pusaka yang tua terutama pusaka-pusaka tindih adalah pusaka yang sangat spesial dan disitu yang paling utama adalah menindih dalam artian menindih yaitu menetralkan aura pusaka yang negatif yang dimana pusaka negatif itu dinetralkan dengan pusaka tindih ini bosku dilihat dari segi pangurnya sendiri juga belum kelihatan soalnya juga belum diwarangin bosku bisa dilihat pusakannya juga sangat tua cuma ini penamaannya juga saya kurang tahu pusaka apa yang jelas pusaka ini adalah pusaka tindih atau pusaka kabudan untuk manfaat atau hasilnya dari pusaka tindih tersebut adalah salah satunya yaitu untuk menetralkan pusaka-pusaka yang beraura negatif atau pusaka yang memiliki aura jelek ya bosku yang pertama itu yang kedua biasanya pusaka tindih itu buat pagar rumah terutama pagar rumah zaman dahulu atau bisa juga pagar gaib terutama itu dan masih banyak lagi manfaat atau hasil lain dari pusaka tindih tersebut bosku untuk cara pemakainya sendiri bisa juga ditaruh di dalam rumah atau bisa juga ditanam ya bosku biasanya ditanam di 4 titik rumah untuk perawatannya sendiri sangat mudah cukup dioleskan minyak pusaka dan jangan lupa membuka penutupnya bosku dan kalau bisa lebih bagus diolesin minimal 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali ya bosku dan untuk efek samping sendiri insya Allah tidak ada efek samping apapun sangatlah aman dikunakan yang terpenting adalah dilarang menyembah karena hanya kepada Allah kita wajib menyembah ya bosku dan karena pusaka-pusaka ini pusaka-pusaka atau batu mustika hanyalah sebuah sarana atau perantaran saja ya bosku tidak untuk diunggul-unggulkan atau disombongkan apalagi kalau sampai disalahgunakan ya bosku hodam yang ada di dalam pusaka tindih tersebut adalah hodam yang lumayan besar juga ya bosku terutama khusus buat pusaka tindih sendiri memiliki hodam yang tidak main-main hodam tersebut adalah hodam yang spesial soalnya pusaka tindih itu merupakan pusaka yang bisa menindih pusaka-pusaka lainnya ini dia bosku bisa kita lihat ya inilah bosku mengenai pusaka tindih bila ada rasa atau yang ingin meminangnya sudah disediakan ting di dalam deskripsi ya bosku bisa lihat aplikasi shopee kelapa ataupun lazada bila ingin bertanya atau ada pertanyaan lain mengenai pusaka tindih bisa lewat WA juga bosku atau bisa lewat chat melalui shopee juga bisa lazada juga bisa bukalabak juga bisa oke sekian dan terima kasih semoga bermanfaat tetap ikuti terus channel saya hanya di pusaka antik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati